Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam bagian yang ini nanti akan saya terangkan tentang konsep dari bangun ruang ini merupakan materi terakhir sebelum UTS dari geometri jadi memang sebelum UTS ini kita jadwalkan untuk membahas dua buah materi yaitu materi besar yaitu tentang konsep himpunan bilangan dan juga konsep geometri dan ini merupakan bagian terakhir dari konsep geometri sebelum UTS nanti setelah UTS kita masuk ke statistika dan juga apalagi ya statistika dan pengukuran jadi ada empat memang ya himpunan bilangan geometri, pengukuran, sama statistika untuk pengukuran dan statistika nanti kita bahas setelah UTS untuk bangun ruang nanti sebetulnya ya konsep dari bangun ruang itu secara garis besar itu memiliki alur yang sama dengan bangun datar alurnya sama persis lalu dalam pengenalannya konsep volume bangun ruang itu dimulai dengan konsep volume satu kubik yang tidak lain adalah volume sebuah kubus dengan sisi satu-satuan dengan demikian konsep volume dapat dikenalkan dapat dikenalkan tanpa harus melalui konsep rumus abstrak mencari volume jadi sama sebetulnya ya memang dalam konsep pembelajaran matematika MISD untuk bagaimana seorang siswa mengidentifikasi bangun datar maupun bangun ruang mungkin bisa sedikit saya gambarkan mengenai alurnya dulu sebelum kita masuk ke konsep yang lebih detail yang pertama tentang konsep bagaimana bangun datar diajarkan dan bagaimana bangun ruang diajarkan kalau dalam bangun datar itu kan kemarin diawali tentang konsep luas luas apa ya kemarin ya luas bujur sangkar ya luas bujur sangkar satu-satuan itu ya satu-satuan lalu dari luas ini nanti bisa digeneralisir ke luas yang lain misalnya ke luas persegi panjang lalu ke luas segitiga dimana segitiga ini nanti beragam dimulai dari siku-siku dan seterusnya lalu ke luas segi empat yang lain ya segi empat segi empat yang lain sebelah ketupat bangun datar dan lain sebagainya jadi urutannya seperti ini dari luas persegi yang memiliki panjang satu-satuan sehingga nanti akan ada konsep fragmentasi tadi ya jadi contohnya misalnya ada sebuah bangun segi empat atau misalnya trapezium gitu ya ada trapezium dilakukan fragmentasi ternyata setelah dilakukan fragmentasi ternyata ditemukan itu luasnya ada misalnya ini hanya misalnya saja ditemukan ternyata ada 16 kotak misalnya ya ada 16 kotak karena ada 16 kotak artinya ada apa? ada 16 satuan persegi kan gitu satuan persegi sehingga setelah ditemukan luasnya setelah ditemukan luasnya maka nanti akan ditemukan rumusnya gitu ya jadi dari medianya ditemukan konsep luasnya konsep luasnya pun dilakukan dicari atau luasnya dicari tanpa menggunakan rumus yaitu dengan menggunakan fragmentasi kotak-kotak tadi lalu baru ditemukan konsep abstraknya konsep abstrak dari apanya dari luasnya kan gitu luasnya apa gitu ya luasnya diketahui rumusnya dan juga kelilingnya itu apa itu merupakan urutan dari bangun datar bagaimana dengan bangun ruang bangun ruang pun sebetulnya sama hanya bedanya kalau dalam bangun datar itu dia dua dimensi kalau bangun ruang itu tiga dimensi artinya yang semula itu kalau di dalam bangun datar itu diawali dari konsep persegi bujur sangkar yang sisinya itu satu-satuan maka di dalam bangun ruang sama tapi dia diawali dari konsep kubus bukan persegi saja tapi kubus artinya ini kan bangun dua dimensi kalau seperti ini dia dibuat dalam tiga dimensi konsep kubus yang apa konsep kubus yang memiliki yang memiliki rusuk sepanjang satu-satuan sama aja sebetulnya bedanya kalau dalam bangun ruang diawali dari konsep kubus yang memiliki rusuk satu-satuan inilah nanti yang akan dikatakan sebagai volume satu kubik dari volume satu kubik kalau di dalam kemarin dalam bangun datar itu kan diawali dari konsep luas satu-satuan persegi satu-satuan persegi kalau ini dari satu kubik atau kalau mau lebih lengkap bukan satu kubik tapi satu satuan kubik dari panjang satu-satuan maka ini itu kalau ada sebuah kubus yang memiliki rusuk sepanjang satu maka kubus ini dikatakan dia volumenya itu adalah satu-satuan kubik atau satu kubik dari satu kubik inilah nanti bisa digeneralisir untuk mencari volume-volume yang lain dari bangun ruang yang lain memang nanti urutannya bagaimana urutannya tentu saja karena diawali dari tadi dari kubus diawali dari kubus kubus dimana kubus itu adalah bangun ruang yang memiliki dengan enam buah sisi yang semuanya adalah bujur sangkar dimana misalnya diketahui PGRS TUVW itu sebuah panjang rusuknya itu 5 cm maka dia memiliki volume 125 cm kubik nah nanti urutannya itu adalah mengenai pengenalan dari kubusnya sendiri ya sebagai media nanti konsep volume satu kubiknya lagi-lagi diawali dari konsep tadi ya diawali dengan konsep volume satu kubik seperti halnya diawali di dalam bangun datar diawali dengan konsep tentang satu satuan persegi kalau yang ini diawali dengan konsep volume satu kubik yaitu volume dari sebuah kubus dengan panjang rusuknya itu adalah satu-satuan contoh dengan kubus dan juga yang lebih besar yang lebih kecil yang lebih banyak sehingga nanti dari intinya nanti siswa diberikan banyak-banyak kubus ya ada kubus kecil ada kubus besar ada kubus sedang dari kubus-kubus ini nanti siswa diminta untuk mengidentifikasi kira-kira berapa volumenya baru nanti siswa diminta untuk menemukan sendiri rumus dari kubus itu sendiri yang merupakan R x R x R atau R pangkat 3 jadi memang semua diawali dari konsep kubus ya jadi kubus dimana kubusnya itu untuk mencari kubus pun nanti dicari dengan kubus wah gimana itu repot ya coba kita agak abstrakkan lagi ya kita coba untuk agak lebih detail jadi di awal itu memang guru harus menerangkan tentang konsep volume satu kubik itu apa maksudnya volume satu kubik adalah kubus volume satu kubik adalah kubus dengan rusuk satu-satuan cukup guru memberikan pengertian itu gak perlu memberikan rumus dulu di awal guru menjelaskan tentang konsep apa itu satu kubik satu kubik itu volume dari benda ini lho nanti guru bisa memberikan dengan membuas buat misalnya dari kotak kapur atau bisa membuat kubus dari kertas yang intinya benda itu bisa dipegang dan bisa diamati secara langsung jangan pakai gambar saja tapi pakai benda langsung bisa juga guru menggunakan rubik misalnya intinya benda-benda yang menarik untuk dikaji siswa ini bentuknya itu gini lho dan nanti dikenalkan di awal kalau ada sebuah benda seperti ini yang berbentuk kotak kubus dengan panjang satu-satuan maka ini volumenya itu satu kubik karena apa? karena panjangnya satu baru setelah siswa paham kalau satu kubik itu maksudnya seperti itu baru guru nanti menggeneralisir untuk konsep kubus yang lebih besar jadi tadi ada konsep kubus dengan panjang satu-satuan nanti guru mencoba untuk menjelaskan tentang konsep kubus yang lebih besar jadi konsepnya misalnya kubus dengan panjang tiga-satuan ini tiga 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 artinya rusuknya tiga dari kubus yang seperti ini yang real bentuknya real artinya mungkin guru bisa membuat sebuah kubus yang bentuknya besar panjangnya tiga lalu seperti yang dijelaskan tadi guru juga membuat kubus yang lebih kecil-kecil yang panjangnya satu yang seperti ini yang panjangnya satu yang jumlahnya agak lebih banyak lalu misalnya kubus-kubus ini nanti dimasukkan ke dalam kubus yang lebih besar oh ternyata ini nanti muat berapa gitu kan tadi sudah diketahui bahwasannya kubus yang panjangnya satu ini itu itu kalau ada sebuah kubus dengan panjang rusuk satu maka ini dikatakan sebagai satu kubik maka nanti kalau ada kubus dengan panjang tiga rusuknya muat berapa oh ternyata diketahui di dalam ini muat 27 muat 27 kotak yang lebih kecil yang panjangnya satu ini sehingga dikatakan kubus ini volumenya 27 kubik berarti nanti siswa sudah mampu untuk mencari volumenya tanpa harus melalui rumus baru nanti guru mengarahkan bagaimana ya kok bisa ketemu 27 oh ternyata gini setelah diketahui ternyata itu yang bawah sendiri yang bagian bawah sini yang panjangnya satu ini kan satu dua tiga kan panjangnya tiga kan yang bagian bawah ini ternyata muat sembilan atasnya lagi muat sembilan atasnya lagi muat sembilan yang bawah sendiri ini muat sembilan buah kubus atasnya lagi ini muat sembilan yang paling atas juga muat sembilan sehingga sembilan 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 27 lalu bagaimana ini bawah kok bisa ketemu sembilan oh ternyata konsepnya seperti hanya konsep luas dimana kalau panjangnya tiga lebarnya tiga ini ketemu sembilan oh berarti yang bawah ini dikalikan puluh yang ini kali ini lalu dikalikan lagi dengan tingginya oh sehingga nanti yang namanya kubus itu ternyata volumenya itu adalah ini kali ini kali ini karena kubus semua rusuknya sama maka kubus dikatakan untuk mencarinya itu adalah rusuk kali rusuk kali rusuk atau R pangkat tiga inilah volumenya lalu dengan cara yang sama itu nanti siswa juga diminta untuk mengidentifikasi konsep kelilingnya dimana konsep keliling dalam bangun ruang itu namanya bukan keliling tapi luas permukaan saya simpulkan LP luas permukaan adalah luas dari kubusnya yang kayak gini artinya kalau ada sebuah kubus itu sisi-sisi yang menutupi ini kan dalam bentuk bangun data nah bangun data ini luasnya berapa itulah konsep luas permukaan karena tadi sudah diketahui bahwasannya kubus itu diidentifikasi ternyata sisi-sisinya adalah persegi atau bujur sangkar berarti luas permukaannya itu adalah enam sisi bujur sangkar bujur sangkar itu kan sudah diketahui rumusnya yaitu sisi kali sisi berarti enam kali sisi kuadrat itulah luas permukaan dari kubus sehingga nanti siswa akan menemukan sendiri konsep abstrak dari kubus yaitu volume dan juga luas permukaannya dari konsep kubus nanti bisa di generalisir ke yang lain bisa di generalisir ke konsep balok dimana balok itu sebetulnya tidak lain adalah konsep tiga dimensi dari persegi panjang jadi kalau ada persegi panjang itu ketika ditiga dimensikan itu akan membentuk balok mudahnya kalau misalnya dalam persegi panjang itu di awal itu ada panjang dan lebar ini kan persegi panjang panjang lebar lalu ada tebal disini ada ditambah lagi konsep tebal ini ada tebalnya oh karena yang namanya bangun ruang itu dimensinya tiga maka ada tebalnya sehingga nanti akan disepakati oh berarti yang namanya balok itu ada tiga dimensi seperti ini itu yang bawah kita sepakati sebagai misalnya yang sini kita sepakati sebagai panjang yang sini kita sepakati sebagai lebar yang atas kita sepakati sebagai tinggi lalu nanti akan ditemukan konsep volume dan konsep luas permukaan volumenya itu nanti cara untuk mengajarkannya sama dengan kubus konsepnya nanti dibuat sebuah kubus balok lalu sama dengan yang tadi ada sebuah balok nanti ada sebuah kubus kecil-kecil dengan panjang satu lagi-lagi kembali ke kubus ya kubus dengan panjang rusuk satu-satuan dari kubus ini nanti diisikan ke dalam balok yang lebih besar ini berapakah volumenya oh ternyata muat kubus segini banyak sehingga nanti diketahui oh ternyata baloknya volumenya sekian kubik sekian kubik dari sekian kubik itu nanti guru akan mengajarkan seperti konsep kubus yang tadi sehingga nanti akan diketahui volumenya ternyata adalah panjang kali lebar kali tinggi nanti nanti akan diketahui pula bahwasannya yang namanya balok itu ternyata memiliki tiga buah pasang tiga buah pasang apa yang namanya jadi kalau misalnya ada sebuah balok saya gambar agak lebih lengkap ada balok seperti ini itu dia memiliki tiga buah pasang sisi yang sama sama luasnya jadi sisi kanan itu sama dengan sisi kiri sisi atas sama dengan sisi bawah sisi depan sama dengan sisi belakang artinya dia itu memiliki konsep luas permukaan dengan menjumlahkan semua luas sisinya sehingga dia hanya cukup mencari tiga buah aja yang misalnya hanya cukup mencari luas yang depan kanan sama atas lalu dikalikan dua karena apa atas dan bawah sama kiri dan kanan sama depan dan belakang sama sehingga nanti cukup dicari aja salah satunya atas depan kanan lalu setelah atas depan kanan dicari luasnya dikalikan dua itulah luas permukaannya nanti bisa digeneralisir ke yang lain kalau sudah kebalok nanti bisa masuk ke bangun yang lain misalnya bangun segitiga tapi segitiga ini di tiga dimensikan bisa apa segitiga di tiga dimensikan bisa dikeataskan sehingga terjadilah bangun yang namanya prisma tegak segitiga nanti ada lagi prisma tegak yang berbentuk bawahnya misalnya jajaran genjang jajar genjang dibuat sisi tegaknya sehingga terbentuk prisma tegak segi empat atau dari sebuah lingkaran bawah lingkaran atas lingkaran sehingga terbentuklah tabung jadi sebetulnya juga tabung itu merupakan prisma tegak berjanya prisma tegaknya ini adalah prisma yang alas dan tutupnya itu terbuat dari lingkaran untuk tabung ini mungkin agak sulit untuk menjelaskan dengan konsep yang tadi yang pakai kubus dengan satu-satuan karena kan tabung tidak mungkin diisi dengan kubus begitu pula dengan prisma yang segitiga kalau prisma yang segitiga masih bisa tapi kalau prisma segitiga agak sulit nanti diisi dengan konsep yang tadi nah nanti tinggal guru bagaimana cara menggalinya bisa misalnya dengan tabung yang seperti ini dengan misalnya yang ingin menjelaskan konsep tentang prisma tegak segitiga dengan menggunakan kubus yang kubus yang tadi yang panjangnya satu tadi kubus seperti ini tapi kubusnya ini bukan untuk dimasukkan ke dalam prismanya sini bukan dimasukkan ke dalam prismanya tapi kubus ini misalnya dalam bentuk wadah dimana wadahnya ini bisa diisi dengan adonan atau bisa diisi dengan air misalnya ini pun bisa diisi dengan air lalu nanti diminta untuk menghitung kira-kira prisma ini ketika diisi dengan air dengan menggunakan tabung dengan menggunakan kubus yang ini nanti berapa kali berapa kali sehingga nanti kan diketahui oh berarti karena saya mengisi air untuk sampai penuh ke prisma ini dengan menggunakan kubus ini kok sampai 16 kali oh berarti ini volumenya 16 kubus bisa seperti itu lalu nanti disewa diminta untuk mencari kenapa bisa ketemu 16 oh ternyata 16 itu karena luas alasnya dikalikan dengan tinggi misalnya seperti itu dan itu ternyata hasilnya sama ternyata luas alas dikalikan dengan tingginya yang pada intinya nanti siswa diminta untuk menemukan sendiri luas prisma dimana luas prisma itu adalah luas alas kali tinggi luas alas kali tinggi itulah volume dari prisma tegak begitu pula dengan tabung tabung pun demikian luas alas kali tinggi ini volume maaf ya bukan luas volume untuk prisma itu luas alas kali tinggi volume untuk tabung luas alas kali tinggi karena tabung berbentuk lingkaran maka luas lingkaran kali tinggi untuk tabung yang lain jadi memang untuk bangun ruang ini agak lebih kompleks tapi konsep dasarnya hampir sama dengan yang bangun datar Bedanya kalau bangun datar Diawali dengan persegi atau bucur sangkar Kalau Bangun ruang diawali dengan Kubus yang panjangnya Satu-satuan Lalu nanti akan Bisa lagi diantarkan ke Sebuah bangun yang memiliki konsep Sepertiga Ini lebih kompleks lagi ya Tentang konsep Limas Jadi ada misalnya Saya punya sebuah kubus Ada kubus P, Q, R, S, T, U, V, W Bawah adalah P, Q, R, S Atasnya T, U, V, W Dari kubus ini Atau sebetulnya tidak harus kubus sih Balok pun bisa Tapi kita pakai kubus dulu yang lebih mudah Ternyata bisa dibentuk sebuah bangun baru Dimana ketika garis P dan W Ditarik Lalu W dan Q D juga ditarik Lalu W dan R Ditarik Ini akan membentuk Bangun baru yang ada di sini Bangun yang Lancip di atas Lalu bawahnya Itu segi 4 Yang dikenal sebagai Bangun limas Segi 4 Lima segi 4 ini nanti Dengan menggunakan Konsep yang sama Nanti siswa diminta untuk mengidentifikasi Kira-kira berapa volume-nya Nanti ternyata Nanti bisa menggunakan Nanti ini kalau untuk volume Apa namanya Konsep penjelasannya memang Akan lebih sulit Dalam Mengadakan medianya Jadi memang kalau kita berbicara misalnya ya Berbicara tentang konsep luas trapezium Itu kan cukup hanya dengan menggunakan potongan kertas bisa Atau dengan menggunakan tangram Atau dengan menggunakan kayu Tinggal dibuat dalam bentuk Persegi atau trapezium Tapi kalau untuk tabung Atau misalnya bangun ruang Atau limas Itu kan kalau untuk mengadakan medianya Itu jelas lebih sulit Apalagi kalau kita ingin mengajarkan tentang konsep volume limas Lima segi 4 berarti harus dicari Sebuah media Dimana bentuknya itu limas seperti ini Lalu ada 3 buah Lalu dari 3 buah limas seperti ini Ternyata ketika digabung-gabung Nanti akan menjadi sebuah kubus Sehingga nanti siswa akan membuat kesimpulan Oh berarti yang namanya kubus Itu bisa disusun dari 3 buah limas Coba anda bayangkan ini ya Kubus ini P, K, R, S, T, U, V, W Lalu ada limas W Atasnya ini kan W ya Limas W, P, K, R, S W, P, K, R, S Selain ada limas W, P, K, R, S Nanti bisa dibuat Limas W, P, K, U, T Bawahnya P, K, U, T Titik atasnya W Lalu ada satu lagi Limas K, R, V, U W, K, R, V, U Dari 3 buah limas ini Ternyata ketika disusun Ditumpuk-tumpuk bahasanya Nanti akan membuat kubus 3 buah limas K, IV Menjadi sebuah kubus Sehingga nanti guru akan mengajarkan Bahasanya ternyata Limas Limas K, IV Itu rumusnya adalah Sepertiga kali Volume Kubus Karena apa? Karena dari Sebuah kubus itu ketika dibagi Tiga akan menjadi sebuah limas Sehingga rumus Volume dari limasnya Volume dari limas Itu seperti ini Volume limasnya adalah Sepertiga volume kubus Artinya apa? Sepertiga R Pangkat tiga Kalau Limasnya adalah Lima segi empat Beraturan Jadi dalam sebuah kubus Kalau dibagi tiga Akan menjadi tiga buah Lima segi empat beraturan Kenapa beraturan? Karena bawahnya persegi Atau bujur sangkar Kalau balok berarti Hanya limas segi empat saja Bukan limas segi empat beraturan Tapi ternyata Mau dia segi empatnya Beraturan atau enggak Nanti ternyata Didapatkan sama saja Ternyata volume limas itu Sepertiga kali volume Segi empatnya Kalau dia Dari tabung Ya nanti Sepertiga kali R pangkat tiga Kalau dia dari balok Berarti Ya tinggal sepertiganya Berarti volumenya adalah Sepertiga kali P kali L Kali T Sehingga karena ada Konsep P kali L kali T ini Nanti Akan di generalisir Oh ternyata Setelah di generalisir Yang namanya limas segi empat Itu volumenya Adalah Sepertiga Kali Luas alas Kali tinggi Luas alas Kali tinggi Kalau persegi empat Berarti luas alasnya Itu segi empat Kali tinggi Kalau dia limasnya Segitiga Berarti luas alas Yang berbentuk Segitiga Kali tinggi Yang intinya Ada Sepertiganya Nanti bisa Dijeneralisir lagi Pada konsep Yang hampir sama Yaitu konsep Tapi diawali Bukan dari Sebuah Kubus Tapi diawali Dari tabung Ternyata dari tabung Yang seperti ini Bisa dibentuk Sebuah bentuk Yang menyerupai Limas Tapi dia alasnya Itu lingkaran Yang disebut Sebagai kerucut Dan ternyata Konsep kerucut ini Juga sama Volumenya adalah Sepertiga Volume Tabung Tapi nanti Lagi-lagi Ini akan Lebih sulit Bagi seorang guru Untuk menyediakan Sebuah media Untuk mengajarkan Volume tabung Secara realistik Dan induktif Jadi tantangannya Memang pada Penyediaan media Tapi bisa saja Misalnya Pengen mengajarkan Tentang konsep Volume kerucut Dengan menggunakan Tabung Yang terbuat dari Kaleng Misalnya tabungnya Kerucutnya dibuat Dari apa Misalnya torong Atau apalah Lalu diisi Dengan pasir Misalnya Dan ternyata Untuk mengisi Volume Dari sebuah tabung Diperlukan Tiga kali Pengisian pasir Dengan menggunakan Corong Berarti Volume dari Kerucut ini Adalah Sepertiga dari Volume tabungnya Nanti seperti itu Sehingga nanti Ada konsep bahwasannya Oh sepertiga itu Maksudnya gitu Saya pernah mengalami Sendiri Jadi nanti Penemuan volume itu Bukan hanya dari Kata buku Kata guru Rumusnya Tapi karena Memang Siswa sudah Mengalami sendiri Prosesnya Itu mengenai Konsep dari Dari Sudah sampai Kerucut Jadi memang Di awali Kalau saya boleh Gambarkan urutannya Dari awal itu Kubus Dengan Panjang Satu-satuan Lanjut ke Kubus Dengan aneka Aneka bentuk Aneka besar Lalu lanjut Ke balok Lanjut ke Prisma Segi 4 Lanjut ke Prisma Segi 3 Lanjut bisa Ketabung Baru setelah itu Masuk ke Limas Bisa lanjut Masuk ke Kerucut Dimana limas Dan kerucut itu Hanya tinggal Meneruskan Dengan konsep Tabung Dan konsep Balok Atau konsep Kubus Lalu nanti Bisa masuk Ke konsep Yang paling Terakhir Bisa masuk Ke konsep Bula Dimana Konsep Bula Itu nanti Nanti Masuk ke Konsep Yang lebih Detail lagi Bula Itu bagaimana Volumenya Dan bagaimana Luas permukaannya Tapi untuk Konsep Bula Itu biasanya Diajarkannya Bukan di SD Tapi nanti Di SMP Jadi saya cukup Mengajarkan Sampai sini Saja Walaupun Saya tidak tahu Nanti kurikulum Terbaru Apakah diperbarui Atau bagaimana Saya juga kurang Paham Yang jelas Konsep terakhir Setahu saya Bula Baik volume Maupun Luasnya Itu nanti Diajarkan Di SMP Di SD Itu biasanya Hanya cukup Sampai pengenalan Bahkan Setahu saya Memang Dikerucut Sama limas Pun Itu hanya Sampai Kepengenalannya Saja Belum Sampai Ke volumenya Seorang Siswa SD Kalau tidak Salah Hanya sampai Ke prisma Tegak Saya juga Agak lupa Coba Nanti Anda cari Yang jelas Anda memang Sebagai seorang Guru Kalau bisa Sudah sampai Paham Pada taraf SMP Sudah paham Pada taraf SMP Agar nanti Ketika Mengajarkan Konsep SD Nanti Lebih mudah Oke Itu untuk Pembelajaran Tentang konsep Volume Konsep Luas permukaan Lalu bagaimana Kalau untuk Luas permukaan Yang lain Pak Prisma Tegak Prisma Tegak Intinya Kalau luas permukaan Itu gampang Luas permukaan Intinya Sisi-sisinya Dicari luasnya Tabung Bagaimana Kerucut Bagaimana Tabung Bagaimana Kalau untuk Konsep itu Saya tidak akan Terlalu Mendetail Bagi Anda Untuk Apa namanya Untuk Mengerjakan itu Atau untuk Mengetahui itu Saya bisa Rangkum Di sini Bisa rangkum Saja Nanti PR terbesar Bagi Pembelajaran EMSD Itu memang Bagaimana Mengajarkannya Bukan bagaimana Menghitungnya Kalau untuk Bagaimana Menghitungnya Itu kan Tinggal buka Google Nanti ketemu Semua rumusnya Kalau di recap Nanti seperti ini Jadi gubus Volumenya adalah R pangkat 3 Keliling Maaf Bukan keliling Luas permukaan Luas permukaannya Itu 6 kali S Kuadrat Balok Volumenya P kali L Kali tinggi Luas permukaannya Adalah 2 kali Jumlahan Dari 3 sisi Yaitu Panjang kali Libar Panjang kali Tinggi Libar kali Tinggi Itu nanti Dijumlakan Lalu dikali 2 Lalu untuk Prisma Itu Volumenya adalah Luas alas Kali tinggi Dan ini nanti Bergantung dari Jenis prismanya Kalau prisma Segitiga Berarti luas Alasnya Berarti luas Segitiga Kalau Prisma Bucur Sangkar Berarti luas Alasnya Adalah Bucur Sangkar Kalau prisma Trapezium Misalnya Berarti luas Alasnya Adalah luas Trapezium Nanti dikalikan Dengan tingginya Luas permukaannya Adalah 2 kali Luas alas Kenapa 2 kali Karena prisma Itu sifatnya Adalah antara Alas dan tutup Itu besarnya Sama Artinya Luas permukaannya Adalah 2 kali Luas alas Ditambah dengan Luas sisi tegaknya Sisi tegak itu Sisi yang Keatasnya Kalau segitiga Berarti luas Sisi tegaknya Nanti ada Tiga buah Sisi tegak Kalau segi Empat Berarti ada Empat buah Sisi tegak Kalau Tabung Berarti nanti Ada yang namanya Selimut tabung Jadi luas Sisi tegaknya Bukan luas Dari Luas yang persegi Empat Itu bukan Tapi Luas dari Selimut tabung Jadi 2 kali Luas alas Atau 2 kali Luas lingkaran Plus selimut tabungnya Itu kalau Luas permukaan Tabung Lalu yang selanjutnya Untuk limas Limas itu Volumenya adalah Sepertiga Kali luas Alas kali tinggi Kerucut Sepertiga Kali luas tabung Itu kalau Volumenya Kalau luas permukaannya Tinggal ditambahkan saja Yang jelas Alas Ditambah Luas dari Segitiga Segitiga yang menyusun Kok Dikatakan segitiga Bagaimana Yang namanya Limas itu kan Dia Bawahnya itu Misalnya Segitiga Lalu kan atasnya Segitiga Ada 4 buah Segitiga Seperti ini Artinya Kalau luas permukaan Limas Berarti tinggal Luas dari alasnya Ditambah Kalau misalnya Ini adalah Prisma segi Empat Beraturan Artinya Yang bawah ini Persegi Berarti Yang atas ini Beraturan Berarti ini Panjangnya Sama semua Besarnya Sama semua Yang bawah Ini adalah Luas persegi Yang Sisi-sisi Segitiganya Ini semuanya Luasnya sama Artinya Berarti Luas permukaannya Luas alas Ditambah Dengan 4 kali Luas segitiga Sama kaki Itu untuk Prisma segi Empat Beraturan Kalau prisma segitiga Beraturan Juga sama Nanti Cuman Dikalikan 3 Nanti Berarti Kalau prisma Segitiga Beraturan Tinggal Luas segitiga Sama sisi Yang bawah Sama Tiga buah Segitiga Sama kaki Yang atas Yang ada Di sekelilingnya Dan seterusnya Yang penting Nanti ketika Berbicara tentang Keliling Atau luas permukaan Dari sebuah Bangun ruang Itu memang Hanya Membaca Atau Membicarakan Tentang Konsep Konsep yang Menyelingkupi Atau selimutnya Seperti itu Begitu pula Nanti untuk Kerucut Lingkaran Bola Maaf ya Kerucut Bola Dan lain sebagainya Tapi disini Saya kira Saya tidak akan Menjelaskan Sampai sana Karena DSD Memang tidak Dijelaskan Sampai itu Jadi DSD itu Memang Ditekankan Hanya pada Logikanya Logika bagaimana Penemuan rumus Dari Bangun-bangun Yang lebih Yang agak Yang masih mudah Kalau untuk Tabung Lalu Apa namanya Kerucut Bahkan nanti Kalau sudah Modifikasi Dari tabung Dan kerucut Misalnya Kerucut Yang dibelah Atau kerucut Yang dipotong Miring Dan lain sebagainya Itu sudah masuk Ke SMA Kalau DSD itu Hanya sampai Ke pelogikaan Bagaimana Konsep Siswa mampu Melogikakan Tentang konsep Volume Itu saja Volume Dan luas permukaan Tapi recapnya Tadi rumusnya Itu tadi ya Untuk rekapitulasi Mulai dari Awal Sampai ke Limas Kalau untuk kerucut Tabung Dan juga Lingkah Bola Itu Anda Nanti bisa cari Sendiri Konsepnya Untuk Di sini Tugasnya Tidak ada Di bangun ruang Ini saya tidak akan Memberikan tugas Nanti tidak terlalu banyak Cukup Anda Tadi kerjakan Untuk tugas Yang dibangun Datarnya saja Untuk yang Bangun datar Bagian 2 Tadi silahkan Dikerjakan Seperti biasa Di selembar kertas Di foto Lalu di upload Di WA pribadi saya Itu untuk tugasnya Yang untuk Bangun ruang Tidak ada tugas Di materi selanjutnya Setelah UTS Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton